Terima kasih telah menonton Keempat, dampak PKH Dan yang kelima, kesimpulan Program Keluarga Harapan merupakan salah satu contoh dari conditional cash transfer Sebelum dibahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu conditional cash transfer? Conditional cash transfer adalah suatu program pemberian bantuan tunai dengan persyaratan tertentu kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan saat ini dan di masa yang akan datang Sedangkan, program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga yang sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan Ada tiga macam keluarga yang berhak untuk menerima program Keluarga Harapan Pertama, keluarga yang memiliki anak berusia 0-6 tahun Kedua, keluarga yang memiliki anak berusia kurang dari 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Dan yang ketiga, keluarga yang terdapat ibu yang sedang hamil atau nifas Program Keluarga Harapan sendiri memiliki dua tujuan utama yaitu mengurangi kemiskinan saat ini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di antara rumah tangga yang miskin Hingga saat ini, program Conditional Cash Transfer telah memberikan hasil dalam kehidupan bermasyarakat Seperti peningkatan partisipasi anak-anak bersekolah dengan rentang usia 15-17 tahun Selain itu, persentase kemungkinan laki-laki untuk melanjutkan bisnis keluarga lebih besar dibandingkan perempuan Dan yang terakhir, program Conditional Cash Transfer tidak mengubah kecenderungan masyarakat untuk menikah Program Keluarga Harapan memberikan dampak terhadap proyeksi sumber daya manusia Seperti penurunan angka stunting pada anak di bawah usia 5 tahun dan juga penurunan jumlah siswa atau pelajar yang bekerja Sedangkan, pada rumah tangga penerima, program Keluarga Harapan tidak memberikan dampak atau perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari Seperti pada konsumsi, pekerjaan, maupun peningkatan aset Kesimpulannya, selama 6 tahun berjalan, program Keluarga Harapan telah mengakibatkan berbagai perubahan Yaitu, peningkatan penggunaan tenaga kesehatan terlatih Penurunan jumlah anak 7-15 tahun yang tidak terdaftar sekolah Peningkatan jumlah remaja di atas 15 tahun yang terdaftar sekolah Dan juga penurunan angka stunting secara signifikan Pada dasarnya, program Keluarga Harapan ini tidak berefek terhadap pengurangan kemiskinan secara langsung Namun, memberikan efek berupa pengurangan kemiskinan antar generasi Sekian dan terima kasih